Yo yo what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Ayub Design Grafis Oke hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan efek shadow Inilah yang sering dilakukan oleh para desainer yang membuat desain mereka itu kelihatan 3D dan kelihatan real dengan efek shadow ini Memang ada banyak yang mempertanyakan bagaimana sih kalau membuat efek shadow itu untuk yang di Adobe Illustrator Oke Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum like silahkan like dulu Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Teman-teman yang baru kunjung di channel ini Dan teman-teman yang belum share silahkan share dulu Oke Kalau sudah saya tunggu sampai 3 1, 2, 3 Oke saya percaya teman-teman sudah share, sudah subscribe, sudah like Dan sekarang kita langsung ke video tutorialnya Oke Sekarang teman-teman langsung buka kanva kerjanya Di sini Saya sudah buat Ini kita ganti backgroundnya dulu ya Sekali lagi Saya suka warna kuning sih Kita ganti warna kuning Oke Di sini saya akan membuat objek ID card sederhana ya Oke ini Ini saya buat sederhana Saya buat cepat saja teman-teman ya Biar untuk menunjukkan Cara Menambahkan efek shadow nya Oke ini saya ganti warnanya Ini saya buat objek Oke seperti ini Dan Bentar Ini layarnya Kami kita kunci dulu ya Biar nanti layarnya Nggak bergerak-bergerak Kita hapus langsung Menggunakan swipe builder Oke Jadi ini guys Ini contoh ini adalah contoh objek ya Ini contoh objek yang kita buat Jadi bagaimana cara mengembangkan efek bayangan Di belakang dari objek ini Teman-teman ya Kita langsung klik aja di objek Di bagian background objeknya Seperti ini Klik Sampai sudah ada garis-garis biru Teman-teman lihat di Sampingnya Di sudut-sudutnya ada garis-garis biru Ini ada titik seperti ini Kalau teman-teman sorong Itu dia bisa sorong seperti itu Oke Setelah teman-teman sudah Mengklik Teman-teman langsung ke efek Di sini ada tulisan efek Teman-teman klik efek Terus di situ ada Teman-teman pilih yang Stylist Stylist Terus teman-teman lihat di sampingnya Ada tulisannya drop shadow Teman-teman klik aja Oke di sini teman-teman bisa mengatur Seberapa besar Bayangan atau shadow-nya ya Di sini saya coba Pilihan 7x7 7 pixel Kita langsung preview Oke jadi kelihatan Teman-teman bisa lihat Ini ada efek bayangannya Tapi masih Semayang bisa Tapi kalau teman-teman merasa kurang Bisa ditambah lagi Ini saya tambah jadi 13 Jadi 19 Jadi 20 Nah ini sudah lebih kentara lagian Di ininya saya tambah jadi 10 Oke Oke Jadi teman-teman bisa lihat di sini Sudah ada efek bayangannya Di sini sudah ada Jadi Objek kita itu kelihatannya lebih real Teman-teman lihat Ini walaupun teman-teman pindahin seperti ini Efek bayangannya itu tetap mengikuti Dan ini Lebih kelihatannya Keren guys Lebih real Objek kita Jadi teman-teman Ya seperti itu Cara untuk Menambahkan efek bayangan Sangat mudah sekali ya kan Sangat gampang Oke Kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena di video-video ini Saya akan membagikan video tutorial-tutorial Mengenai desain lainnya Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam sukses Jangan pernah berhenti berkarnya